Badan Sar Nasional atau Basarnas Posko Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah menunjukkan serpihan yang diduga bagian pesawat Air Asia KZ8501 Jumat 2 Januari 2015 pagi. Di antara serpihan yang ditemukan adalah panel putih dengan engsel yang diduga bagian dari sayap pesawat. Dilihat dari kondisi serpihan-serpihan yang ditemukan, pihak Basarnas memperkirakan pesawat Rute Surabaya-Singapura yang nahas di Minggu pagi 28 Desember 2014 itu mengalami kerusakan parah. Selain bagian-bagian pesawat, fokus pencarian dipusatkan pada penyelamatan para korban. Kita masih melakukan beberapa pencarian, khususnya di lautan. Jadi operasi pencarian kita laksanakan dengan pesawat udara, kemudian pesawat helikopter juga, untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya jenazah yang terapung ataupun benda-benda atau barang-barang serpihan dari pesawat yang mungkin atau barang penumpang yang terapung di lautan, segera kita akan evakuasi juga. Temuan serpihan diharapkan bisa jadi data bantuan untuk investigasi kecelakaan pesawat yang membawa 155 orang penumpang dan 7 awak ini. Investigasi penyebab kecelakaan Air Asia Kizet 8501 akan dipimpin tim KNKT. Terima kasih. 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 Terima kasih.